Ini tentu ini berkat dukungan banyak pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terutama masyarakat kota Singkawang. Dan juga tentu juga dari elemen-elemen masyarakat, kemudian baik masyarakat yang ada di Singkawang maupun yang ada di Singkawang. Banyak membantu, maka kita harapkan hari ini kaliprasi yang dilaksanakan ini tentunya bisa dilanjutkan dengan pengoperasian yang bisa membawa masyarakat kota Singkawang dari Jakarta ke Singkawang khususnya bentuk di kota ini dan cek bumi. Yang mungkin ada penerbangan khusus dengan ada bandara yang tersedia. Salah satu donatur pembangunan bandara Singkawang, Herubu Dihartono mengatakan dengan provasinya bandara di kota Singkawang, diharapkan kota Singkawang lebih maju dan makmur dalam perekonomian. Bandara ini, di Singkawang ini posisinya dekat sekali dengan Singapur, dekat sekali dengan Taiwan, Hong Kong. Maka itu saya yakin kalau ini nanti masuk ke bandara internasional, pasti banyak orang datang dengan ada bandara ini pasti Singkawang ini makmur. Jadi rakyatnya juga makmur, itu saya bilang mudah-mudahan nanti rasa makmur, umpama bisa naik haji. Nah kalau kalau naik haji Pak, ada bandara ini langsung dari bandara ini di Surabaya, melalui Surabaya atau Jakarta. Sementara itu, Kepala Unit Penyelenggara Bandara Udara Kelas 2, Pata Atabri, mengatakan bandara kota Singkawang siap dioperasikan pada akhir April 2024. Kepala Unit Penyelenggara Bandara Udara Kelas 2, Pata Atabri, mengatakan bandara kota Singkawang siap dioperasikan pada akhir April 2024. Terima kasih.